Siapakah Putra Bali keempat yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Siapa pula Putra Bali pertama yang memperoleh gelar Meister in the Rechte atau Sarjana Hukum? Beliau juga yang diabadikan dalam uang logam seribu rupiah tahun 2016. Beliau adalah Igusti Ketut Puja. Igusti Ketut Puja dilahirkan di Sukasada Buleleng pada tanggal 19 Mei tahun 1908, merupakan putra dari pasangan Igusti Nyoman Raka seorang punggawa dengan Jero Ratna Kusuma. Beliau menamatkan sekolah Hollands Inlandse School, HIS, pada tahun 1922. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama MULO, di Malang dan tamat tahun 1926. Setelah menamatkan pelajaran di Algemene Middelbare School Bandung pada tahun 1929, beliau melanjutkan pelajarannya pada Rechtshoge School di Jakarta. Kemudian pada tahun 1934, beliau berhasil lulus dari Rechtshoge School dengan memperoleh gelar Meister in the Rechte, Sarjana Hukum, dan menjadi putra Bali pertama yang memperoleh gelar tersebut. Awal Januari tahun 1935, beliau menikah dengan Igusti Ayuma Demirah di Sukasada, Singaraja. Pada tahun 1935, beliau telah mengabdikan dirinya pada kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja. Tahun 1936 beliau ditempatkan pada pengadilan negeri yang pada masa itu disebut Rat Van Kerta. Pada pertengahan bulan Agustus tahun 1945, Igusti Ketut Puja ditunjuk untuk mewakili Sunda Kecil menghadiri Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, di Jakarta. Beliau hadir di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam hari, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disusun. Pada hari yang bersejarah tanggal 17 Agustus tahun 1945, beliau turut menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beliau dan masyarakat timur yang mengusulkan bunyi salah satu butir piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal Pancasila menjadi ketuhanan yang maha esah. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, Ketut Puja diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjabat sebagai gubernur Sunda Kecil. Wilayah Provinsi Sunda Kecil pada masa itu meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Kepulauan Flores sampai dengan Kepulauan Timur. Sebagai gubernur tugas beliau tidaklah ringan, antara lain untuk menyatukan kedelapan kerajaan yang ada di Bali saat itu. Selama menjadi gubernur beliau pernah beberapa kali dipenjara, baik oleh Jepang maupun oleh pasukan Nika, karena beliau dianggap menentang. Setelah itu beliau juga pernah menjabat antara lain sebagai Kementerian Dalam Negeri dan diberi tugas mengikuti jalannya pemerintahan di daerah-daerah. Menteri Kehakiman dalam Kabinet Putuhena pada tahun 1950. Pada awal tahun 1951, Igusti Ketut Puja diangkat sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dipekerjakan pada Perdana Menteri dengan tugas sebagai penghubung parlemen. Dalam bulan Agustus tahun 1954, Igusti Ketut Puja dipindahkan dan diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan. Tiga tahun kemudian yaitu tahun 1957, beliau diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan. Pada September tahun 1960, Ketut Puja diangkat menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Jabatan tersebut dipangkunya hingga memasuki masa pensiun pada tahun 1968. Tetapi karena tenaga dan pemikiran beliau masih dibutuhkan, beliau diangkat sebagai anggota pengawas keuangan negara. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 1977, beliau wafat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia 69 tahun. Karena jasa-jasa beliau, pada tahun 2011, Igusti Ketut Puja ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional bersama enam orang lainnya. Pada tanggal 19 Desember tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam seribu rupiah. Pemerintah Republik Indonesia mengundang peliau di pecahan uang logam sejahtera. Pemerintah Republik Indonesia mengundang peliau di pemerintah Republik Indonesia juga mengundang peliau di pecahan uang logam seribu rupiah di pemerintah republik Indonesia. Terima kasih.